Intro Pengurusan pajak Entah untuk perorangan ataupun UMKM Kok kayaknya agak sedikit rumit Mungkin untuk kita yang awam ya masalah perpajakan Untuk itulah di sebelah Nisa pun Dari tadi sudah hadir Mbak Filipina Sofya dan Mbak Zeti Mbak Zeti ini Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk Cabang Surabaya Jadi juga sudah sedikit menyinggung bagaimana efeknya Kalau misalkan gak bayar pajak sampai rumah yang disita segala macam Jadi sebenarnya kalau sudah ada amnesti, ada pengampunan Sudah harus melaporkan harta-hartanya Tapi setelah itu kan untuk kedepannya tetap harus membayar pajak Jadi kan sudah disebutkan perhitungannya bagaimana Tapi kalau untuk saya pun sudah dengerin sih Udahnya tetap bingung Mungkin ada gak sih jasa-jasa seperti konsultan perpajakan Atau ada pelatihan-pelatihan Oh ada Ya oke itu sebenarnya benar-benar himbauan saya Selaku konsultan pajak Karena saya sendiri kalau melihat UKM itu kadang ngeri Karena gini UKM biasanya akan sangat konsentrasi terhadap marketing Bagaimana menjual Benar Benar banget Oh dapet profit 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 Ya tapi biasanya selalu Pajaknya ketinggalan Ya ketinggalan itu mulai dari laporan keuangan Laporan keuangan aja ketinggalan bahkan pajak apalagi gitu kan Padahal kalau kita misalnya mempunyai usaha Kemudian kita tidak melakukan pencatatan Tidak melakukan pembukuan Itu ibarat orang main suatu game Atau ini gak tau skornya Saya gak ngerti Itu sebenarnya untung apa enggak sih gak tau Pokoknya yang penting duit ada gitu Pokoknya untung apa enggak Pokoknya tiap hari bisa makan aja Ya Ada cukup kayak yang seperti itu ya Sebenarnya untuk indikator itu kan harusnya membuat pencatatan Benar Kemudian ada lagi adalah ada hak negara disana Yaitu hak negara berupa pajak yang harus dilaporkan Yang harus dibayar Karena kita hidup, kita makan, kita memperoleh penghasilan dari Indonesia Berarti juga harus mempunyai istilahnya membayar pajaknya ke negara Indonesia gitu kan Dan sebenarnya enggak akan rumit gitu cara membayar pajaknya Bagi UK Oke sebenarnya kadang-kadang orang pun kalau membayar pajak rada males Aku ya kan Memang kita dapat apa sih kalau membayar pajak tidak sedikit orang bertanya seperti itu Apa keuntungan kita sebagai wajib pajak kalau kita apa ya bijak dalam membayar pajak Ya Sebenarnya nanti imbal baliknya tidak langsung bagi pembayar pajak Karena apa setelah pajak itu dibayarkan kemudian nanti untuk membiayai pembangunan Misalnya Mbak Nisa nanti marah dong kalau enggak bayar pajak itu pemerintah enggak bisa bangun jalan Apalagi yang jalannya lubang-lubang Ditambah lubang lagi Ditambah lubang lagi Mau buat nambah enggak ada nanti Oh gitu Kemudian ada sekolah gratis Terus terus lanjut Ada sekolah gratis kemudian ada rumah sakit gratis Oke Untuk bayar Itu dari pajak semuanya ya Gajinya Pak Polisi Gaji Guru gitu Kemudian semua aparatu negara itu dibayar dari uang Jadi kita semua wajib untuk membayar pajak Oke berarti syarat pertama yang harus kita sertakan ketika kita mau mengurus pajak Apa aja Pertama kali adalah sebagai password masuk ke kantor pajak itu adalah mengurus NPWP NPWP sebentar Kan tadi Mbak Wili sudah menyebutkan kalau mau mengurus perizinan itu pasti butuh NPWP Iya Nah NPWP per orangan atau perusahaan nih Mbak Wili kalau yang awal tadi Kalau yang untuk perizinan perusahaan perusahaan Jadi kita bikin dulu Tergantung bentuknya Tergantung bentuknya Jadi sebenarnya semua itu wajib punya NPWP bagi orang pribadi maupun usaha yang memang sudah menerima penghasilan diatas dari ketentuan yang ditentukan Kalau misalnya pegawai gaji pegawai Misalnya setelah menerima gaji diatas penghasilan tidak kena pajak Nah penghasilan tidak kena pajak itu diatas berapa berarti? Untuk yang terbaru di bulan Juli penghasilan tidak kena pajak ini naik loh jadi Rp54.000.000 setahun Rp54.000.000 setahun Rp54.000.000 setahun Rp54.000.000 setahun berarti Berarti sebulannya berapa ya? Rp4.500.000 setahun UMR berarti gak kena ya? UMR gak kena ya berarti ya? Oke bersyukurlah yang UMR Masih baru juga ini Baru bulan ini Oke jadi setiap orang yang memiliki pendapatan ini wajib memiliki NPWP Apalagi ketika dia juga membuka usaha UMR Harus punya NPWP lagi atas nama usahanya berarti? Tergantung dan nanti juga termasuk biasanya nanti biasanya saya ajarin Pada waktu saya mau bikin usaha sebaiknya bentuknya apa? Apakah perurangan? Misalnya B itu kan termasuk perurangan Oke Apakah bentuknya CV? Ataukah bentuknya PT? Nanti ada perbedaan perlakuan Biasanya nanti akan kita pilih yang paling menguntungkan Secara pajak Yang menguntungkan dan yang paling aman Misalnya begini Kebanyakan orang misalnya punya usaha bentuknya orang pribadi Misalnya UB Udah saya gak mau ribet saya orang pribadi aja Tetapi inget karena suka tidak tertip tadi Sehingga duit pribadi duit usaha kan pasti nyampur Nanti pada waktu diperiksa gak bisa menjelaskan Ini sebenarnya uang pribadi Ini uang usaha Ini terpaksa harus nyampur Kalau nyampur kalau asalkan sudah dilaporkan semua aman Tapi bagaimana kalau ternyata belum dilaporkan Nah itu yang bahaya Makanya sebenarnya akan lebih enak Kalau menurut saya nih Mending tertip langsung kita pisah Antara harta pribadi dengan harta usaha Sehingga minimal ya bentuk CV lah mungkin Atau kalau CV kurang keren bentuk PT Oke tapi pengennya lebih gede nanti pajaknya Enggak juga Enggak Oke Belum tentu Lebih gini Karena justru orang pribadi ini tarif maksimal untuk pajaknya 35% Tinggi loh Sementara untuk badan itu cuma 25% Belum tadi Oh iya 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 Tapi kalau sekarang ini kan kadang-kadang orang membuat usaha Soalnya asal usaha jalan Perizinan kadang-kadang belum jalan dong Mbak Willy ya Bagaimana dengan usaha-usaha yang belum tercatat di Pemkot? Bagaimana dong Mbak? Sebaiknya makanya setelah itu didaftarkan Karena enak kalau udah semua dibayar Semua udah rapi enak tidurnya nyak lega Oke tapi kalau usaha-usaha yang belum terdaftar pun juga segera didaftarkan berarti Ya segera didaftarkan Bahkan amnesti ini yang belum ber-NPWP pun Segera lakukan daftar NPWP kemudian ikut amnesti Karena jaminannya sudah tidak akan diutik-utik lagi Tidak akan diperiksa lagi Sampai dengan tahun 2015 Berarti dur nyenyak Oke sip Berarti tadi untuk Kalau yang mau mengikuti amnesti Harus memberikan catatan hartanya apa saja Iya harta dan utang yang berhubungan langsung Harta dan utang Utang Berarti kalau utangnya banyak Ya hartanya berarti ya Oke ada itu kan tersendiri pasti ya Iya Dan itu diberikan ke siapa catatannya? Nanti diberikan ke kantor pajak Nanti akan ada tim teks amnesti namanya Tim amnesti pajak Nanti akan dikonsultasikan ke sana Oke Gampangnya kalau misalkan enggak tahu bagiannya di sebelah mana gitu ya Kadang-kadang kalau misalkan kantor pajak Sekuritinya pun tahu Mau ngapain mbak Nanti dibantuin pasti di sana ya Benar Apalagi kalau kantor pajak di Surabaya pun juga udah enak kok Oh enak banget Bisa tidur-tidur di sofa dulu Adam lagi ya Iya Oke berarti kalau yang belum daftar Usahanya belum terdaftarkan Silahkan langsung didaftarkan di kantor pajak juga Iya Syaratnya apa aja? Syaratnya kalau orang pribadi cukup bawa KTP KTP? Oke KTP berarti ya sekarang ya Kalau usaha apa yang perlu didaftarkan? Yang usaha berarti Usaha juga sama TDP TDP Oke TDP sama siupnya harus disertakan di sana ya Berarti sanksi-sanksi tadi pun juga sudah disebutkan Apa saja kalau tidak membayar pajak tepat waktu Iya Tapi dengan adanya amnesti pajak ini Dihapus semua itu sanksi-sanksinya Tapi cuma sampai Maret 2017 Oh iya Makanya sebelum habis harus segera dimintakan ampun Oke Berarti Kalau sekarang sudah tahu cara Apa kapan sampai kapan amnestinya Di atas Maret 2017 Tetap harus membayar pajak Tadi coba hitungannya seperti apa mbak Aku mau catat Pemirsa juga jangan lupa catat juga ya Cara menghitung pajak untuk UMKM nih Untuk UMKMnya tarifnya setengah persen Setengah persen Kalau Bila harta yang dilaporkan Kurang dari Kurang dari 10 miliar Oh Kurang dari 10 M 10 miliar Omset nih? Bukan Omsetnya 4,8 Yang disebut UMKM itu adalah Usahanya Omsetnya maksimal 4,8 Usahanya maksimal 4,8 Omsetnya Oke Kemudian nanti yang dilaporkan di amnesti pajak kan hartanya Hartanya? Ya Hartanya kalau di bawah 10 miliar Tarifnya hanya setengah persen Oh gitu Untuk amnesti Tebusannya tadi Oke Oke Kalau di atas 10 miliar Tebusannya 2% 2% Oke Itu untuk yang amnesti Kalau untuk bayar pajak Untuk tiap tahun ya Selepas dari amnesti itu Cara penghitungannya bagaimana? Selepas dari amnesti Yang tadi saya jelaskan Kalau Omsetnya kurang dari 4,8 Ya 1% 1% 1% dari omset tiap bulan Oke Kalau di bawah 50 M Kalau di bawah 50 M Ada diskon 50% Dari tarif 25% Nah Ada diskon 50% Dari tarif 25% Ini dikali apa nih? Proporsi 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 Ya Jadi omsetnya diproporsikan Dibagi 4,8 Dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya Karena tadi harus membukuan kan Penghasilan netonya dikalikan Benar Oke Tapi walaupun Kalau misalnya nih Usaha pribadi nih ya Ya Berarti kan Nama usahanya ada sendiri Pajak pribadinya pun juga ada sendiri Ada Dua kali dong bayar pajaknya? Bukan dua kali Justru kalau misalnya Bentuknya CV Nanti kan CVnya ada penghasilan Kemudian Kita pengen ngambil dong penghasilannya Namanya privi Pada waktu kita ambil privi Itu gak perlu bayar pajak lagi Oke Tinggal dilaporin aja Dipamerin nama pajak nih Kita ambil privi nih Oke 5 miliar Misalnya Oke Berarti mungkin untuk Mbak Willy Ada saran untuk para pengusaha yang kelupaan untuk pendaftarkan NPWP dan lain sebagainya Iya jadi untuk rekan-rekan sesama pengusaha UKM Apapun itu jenisnya Pencatatan itu adalah satu hal yang penting Baik itu pengeluaran ataupun pendapatannya Kenapa sih itu penting? Karena jangan lupa Kita di Indonesia harus tetap memikirkan pajak untuk negara Karena tanpa pajak Infrastruktur di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik Oke Kalau untuk Mbak Sety Mungkin ada Apa Jangan untuk pemirsa Biar gak lupa bayar pajak Atau bagaimana soal perpajakan Oke Jadi begini Karena nanti di tahun 2018 Semua data ini akan nyambung Jadi pertukaran informasi ini Bahkan gak cuman di Indonesia Tapi dengan negara-negara lain Kita sudah gak bisa sembunyi lagi Jadi sebaiknya mulai dari sekarang Mumpung ada pengampunan Mumpung diampuni Ayo kita buka lembaran baru Setelah itu mulai tertip Karena kalau tertip bukan berarti lebih mahal Justru kalau misalnya tidak tertip Itu kalau misalnya sampai terjadi pemeriksaan Itu bisa bangka Benar Kasian banget Oke Jadi sebenarnya harta apa aja sih yang harus dicatat? Harta yang harus dicatat Oke Kalau yang untuk amnesti Oh semua Jadi mulai tanah Rumah Uang Oke Uang baik yang disimpan di bawah bantal Di bank Celengah Iya celengah Deposit Top Kemudian emas Punya mas Bambang barangkali Gak usah dilaporin kalau mas Bambang Iya bukan ya Masih semua Iya Kalau kendaraan Kendaraan mobil Semua Kendaraan mobil Semua dilaporkan Juga termasuk misalnya punya asuransi Yang mengandung investasi Tapi yang dilaporkan berarti preminya saja Oh investasi kalau asuransi Iya premin asuransi yang mengandung investasi Yang mengandung investasi Kalau enggak Kalau piro asuransi enggak perlu berarti ya Enggak perlu Misalnya asuransi kesehatan yang langsung hilang Berarti enggak perlu Tapi karena premin ini nanti akan mengandung pertanggungan di kemudian hari Nanti kalau tiba-tiba menerima pertanggungan ini banyak sekali Enggak ditanyain lagi Oh tiba-tiba dapat 1 triliun gitu Dari mana Oke Benar 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 Berarti kalau untuk lebih gampangnya Kalau untuk barangkali pemirsa tadi malu untuk telepon ke sini Mbak Zeti kapan nih mengadakan Apa seperti pelatihan untuk para UMKM ataupun perorangan Supaya bisa mengurus pajaknya sendiri Oh kita selalu Kita selalu mengadakan pelatihan Baik secara asosiasi Iwapi bukan ya Iwapi belum ada jadwal Iya nanti akan kita Dalam waktu dekat Oke Nanti kalau sudah ada jadwal fixnya Dimana Kapan nanti bisa share ke Cakrawala Supaya kita juga bisa share ke pemirsa Boleh Oke terima kasih Mbak Zeti Sama-sama Terima kasih untuk Mbak Willy juga Atas informasinya Semoga pemirsa setiap Cakrawala pun bisa Taat dan bijak dalam membayar pajak Dan untuk Anda yang taat banget Dari tidur duduk anteng di depan TV Boleh deh Beranjak dulu dari tempat duduknya Barangkali mau bikin bel-bel coklat susu dulu Silahkan Tapi jangan lama-lama Langsung kembali lagi ke depan layar kaca Karena setelah jadi pariwara Anissa Dewi dan Enis Pastian Masih akan hadir kembali Sampai jam 12 nanti Tetap bersama kami di Cakrawala Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.